Halo YouTube, welcome back. So, in today's video, gue mau bikin tutorial makeup untuk pre-wake. Jadi, buat kalian yang lagi ada rencana nikah, rencana lamara. Ini bisa banget buat referensi kalian. Video ini di-dedicate to you guys yang sendiri. Makeup ini pake produk seadanya yang kalian punya. So, make sure, stay tuned, sampai selesai. Yang pertama, aku bersihin muka aku pake Micellar Water. Lalu, setelah itu, next step adalah pake es batu yang aku tap-tapin di muka biar menutup pori-pori. Setelah semuanya ratak di muka, dikeringin pake tisu ya. Next, untuk hydration, aku pake L'Oreal Revitalive Crystal Micro Essence. Dan, menggunakan serum dari L'Oreal juga untuk melembabkan. Make sure, setiap step dilakukan dalam keadaan wajah kering, biar gak keser ya. Next, aku pake lotion dari Divinia, masih untuk melembabkan. Nah, kalian jangan lupa, area-area yang banyak rec-nya kalian harus pakein. Untuk primer, aku pake Benefit Pore Minimizer, yang paling ampuh lah buat aku. Karena ini makeup untuk anti-geser, anti-luntur, jadi pakenya agak banyakan daripada biasanya. Next, aku pake Pore Minimizer. Ini pori yang besar aja. Memang pori-pori tidak bisa hilang, gak bisa hilang ya guys. Cuma bisa disamarkan aja, diblerin. Ya, aku area sini nih yang banyak, pori-pori gedenya nih sama area sini. Lalu, untuk meng-cover area hidung, biar dia gak nge-crack, dan gak cepet banyak keringet pake Dermacolor. Ini, untuk meng-cover pori-pori aku yang gede-gede, dan biar makeupnya tuh gak gampang nge-crack. Aku pakein di area hidung aja, ambil aja sedikit. Ini aku belinya yang share in jar, nanti aku kasih informasinya aku pake nomernya tuh yang D4. Itu aku tap-tap ya, aku ratain. Kalian bisa tap-tap pake apa aja. Next, aku kali ini pake concealer-nya. Biasanya aku pake concealer Maybelline gitu, atau Makeup Revolution. Kali ini, aku pake Naturaktor. Aku manfaatin Naturaktor sebagai concealer di muka aku. Ini adanya lumayan juga ya. Kalau misalnya kalian gak banyak pake, buat buka makeup artis. I suggest you, buat beli Naturaktor-nya tuh yang share in jar aja. 4 gram tuh isinya segini, udah lumayan banget, udah banyak banget, say. Dan kalian juga gak bakalan pake ini tiap hari. Oke next, aku mau nge-mix, mixing foundation yang hari ini akan aku pakenya. So, produk yang aku pake kali ini adalah ada 3 jenis foundation yang aku akan campur menjadi satu. Yang pertama, aku mau pake Estee Loader Double Wear. Nih, yang ini. Terus, aku mau pake Maybelline Fit Me yang matte dan poreless, ini. Terus, yang ketiga aku mau campurin pake Naturaktor. Oke, after this, aku semprot pake mixing face dari Berry M. Ini yang matte finish ya. Untuk mixing foundation, aku pake palet steel kayak gini. Dan ini stick-nya. Pakenya kira-kira aja, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. But you need a little bit more foundation untuk photoshoot ya. Karena akan lumayan lama sesinya. Pake kira-kira aja. Nih, kira-kira aku pake 3 pump. 3 pump aja. Ya, segini kira-kira ya. Next, aku tambahin Maybelline Fit Me. Ini juga 3 pump. Jadi, 1 banding 1 ya semuanya. Naturaktor, kira-kira secukupnya aja. Kalian kira-kira 1 banding 1 ya. Nih, segini. Lalu, di-mix. Jadi, perpaduan dari liquid foundation yang thick, kental gitu, sama liquid foundation yang cair, lalu dicampur dengan foundation padat. Ini akan menjadi satu kesatuan yang kokoh ya. Kalau misalnya kalian mau bakar, juga boleh. Aku kemarin ada tes make up. Di-make up-in sama temenku, Nua. Dia tuh dibakar dan itu hasilnya canggih banget. Itu nggak hilang-hilang. Dibersihin aja susah ya minta ampun, Mbak. Parah. Oke, sekiranya kalian sudah nyampur ini dengan rata, kalian tes warnanya udah masuk belum sama shade kalian. Coba. Jadi, aku naikin 2 shade. Tuh, nge-coverage. Alright. It's time for blending ya. Ini aku udah mixing secara rata. Lalu, aku mau pake as foundation anti-air dan anti-keringat. Ini tekstur muka aku. Ternyata tuh mixingan yang tadi 3 pump itu banyak banget. Udah 3 layer ini. Dan masih segini, masih banyak banget. Jangan lupa ya, aplikasikan di leher juga. Alright, ini penampakan gue setelah gue pake foundation. yang berlayer-layer itu. Tapi, it's okay. Ini mesti keliatannya memang kayak menghadirkan gitu. But, it will look good at the end. Oke, next. Gue mau aplikasikan bedak. Bedak tabur. Bedak taburnya apa aja ini. Aku pake si Revlon yang touch and glow. Face powder nomor 055. Cuma 50 ribu rupiah aja. But, ini bener-bener bagus. Oke. Lalu, aplikasikan powder. Be all over your face. Pakenya juga banyak ya, Beb. Karena kan foundationnya banyak. Jadi, pake bedaknya juga harus banyak. Biar balance gitu loh. Pakain aja banyak-banyak. Banyak. Karena ini emang semacam buat makeup wedding juga sih. Tapi ini kan buat pre-wedding photoshoot. yang banyak sekali foundationnya. Oke, aplikasikan aja dulu ya. Sampai bener-bener merata. Lalu, aku bake di area-area mata. Sini. Di-back gini. Kita kuasin. Tapi gak dibuang ya. Di-tap-tap gini. Biar bedaknya tuh masuk ke dalam pori-pori. Lalu, aku pake compact powder. Compact powder-nya aku pake dari LT Pro. Karena ini bagus banget. Rekomendasi para muak ya. Ini produk lokal. Tapi, gak murahan. Ini bener-bener bagus banget katanya ya. Nah, aku ambil shade light 02R. Setelah compact powder, display lagi pake. Miss. Oke, step selanjutnya adalah contour dan shading. Untuk contour dan shading, aku pake Sephora. Aku gak tau shadenya apa ya. Cuma, ini aku udah ada ya. Udah ada di satu paket ini. Ini aku star light palette. Oke, kameranku mati. Gue cas dulu. Gue gak ada baterai. Cadangan all bright back. Oke, sekarang udah mau jalan. Ini jam berapa ya? Mau makeupnya yang tadi udah gue skip ya. Pokoknya gue cuma kasih sorry banget skip karena I have to to be hurry. Cepet-cepet. Dan ini mau photoshoot di luar ruangan. Kita lihat nih. Sekarang jam setengah empat. Sorry kameranya dipegang sendiri. Udah gak dipasang di tripod. Nih, waktu menunjukkan pukul setengah empat tuh. jam 15.28. Jadi nanti kita tes per jamnya. Kita lihat nanti jam berapa udah mulai geser or gak geser sama sekali. Hai. Ini sekarang udah jam jam 6. Tuh. Sekarang jam 18.11. Tadi kita udah photoshoot ya Beth ya. Udah photoshoot sangat kena matahari. Keringetan. Cuma ini sama sekali gak ngeluarin keringet. Dan ini sama sekali gak nge-crack. Wait ya. Gue nyalain flash. Flashlight. Nih. Tuh. Tuh. Masih on flick. On flick sama sekali. Nggak nge-crack. Nggak apa. Sampai. Mmh. Terima kasih.